Hai warahmatullahi wabarakatuh ada yang bisa dibantu mau curhat sama Pak Yuni mau curhat dengan saya Oke apa yang dicurahkan tapi ingat ya jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down kenapa sayang ada apa ya ini sih buat juga buat pengalaman untuk temen-temen gitu ada apa sih ini tuh diunggu udah lama Mbak Yun udah hampir 8 tahun ini Oke ada apa kok kayaknya pingin menangis ini ada apa denganmu ya gimana ya Mbak Yun ya sebenernya tuh saya mau cari ke rumah Mbak Yun kemarin cuman kayak kayak gimana ya kayak kayak saya tuh nggak mampu gitu loh mau ngomong tuh nggak mampu gitu karena ya aku sih tahu Mbak Yun apa setiap aku selalu dengerin channelnya Mbak Yun toh jadi tahu lah banyak masalah setiap orang itu masih punya masalah enggak ya habis itu ya aku cuman bingin gimana Mbak Yun yang aku tuh enggak enggak pernah cerita sama siapa-siapa tuh enggak pernah aku orang itu enggak mau bebanin sama seseorang itu walaupun itu sekedar temen gitu terus dari kemarin aku telepon Mbak Yun tapi susah enggak tahu tadi tuh kok tiba-tiba diangkatan Oke ya aku mau cerita 2012 itu saya masuk Hong Kong gitu tapi enggak enggak finis dulu itu terus lanjut ke Singapura terus mbak kembali lagi ke sini gitu Oh kembali tuh aku nikah gitu aku nikah aku punya anak terus aku di rumah tuh kan tiga tahun anakku baru umur dua tahun tapi apa Allah itu lebih sayang ke anakku gitu anakku sakit itu satu bulan kan habis itu dia nggak ada dia ninggal oke oke 40 hari setelah itu kan aku kan waktu itu kan di rumah sakit itu kan juga kita kan nggak pakai BBJS apa gitu jadi langsung payah langsung payah gitu Mbak Yun gitu pokoknya itu di rumah sakit itu habis sekitar 80 jutaan gitu loh gitu jadi dah jual ini jual itu semuanya kayak nol lagi lah gitu setelah 40 hari itu aku pikir-pikir itu kalau di rumah gini terus gimana kita bisa jalan sama suami gitu pokoknya posisi saat itu itu don lah kita itu kayak nol bener-bener nol nggak ada yang bantu jangankan uang pinjam 100 ribu aja susah sekali gitu loh kan kita kita berdua aku sama suami itu udah kayak bener-bener nyerah gitu akhirnya aku pamit kan setelah 40 hari anakku itu ya mau nggak mau aku bilang aku mau proses gitu sebenernya dia bilang nggak usah gitu tapi saya nggak bisa kalau terus-terusan kayak gini gitu akhirnya diizinin terus aku kembali ke Hongkong gitu kembali ke Hongkong 2 tahun jalan baik-baik aja gitu baik-baik aja sama suami itu baik-baik aja uang itu semua aku transfer sama suami aku tuh orangnya itu kalau aku udah percaya gitu jangankan sama orang kan semuanya tuh aku kasih waduh ya tahu sendiri kan Mbak Yun kalau disini kita itu ngempet kan gitu istilahnya setiap hari kita tuh makan mie sama telur kan gitu kan enggak 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 sarang libur uang itu ya di istilahnya itu biar cukup yang ada di rumah gitu loh betul betul nah abis itu 2 tahun itu nggak ada apa-apa Mbak Yun saya cuti tuh pulang nggak ada apa-apa gitu abis itu saya kan kembali ke sini lagi gitu saya tuh dari awal itu udah punya feeling kayak gini gitu kok aku kayak kepingin pulang ya nggak tahu kenapa kok rasanya itu pingin pulang yang tahun kemarin gitu habis itu nggak tahu ya kok di interminit gitu loh sama majikan kurang 4 bulan kurang 4 bulan itu kok aku tiba-tiba di interminit gitu ya nggak apa-apa lah aku pulang gitu kan ya aku pikir kan di rumah juga udah apa udah apa udah udah ada uang gitu rencana kan kita mau bikin rumah gitu biar apa ya Mbak Yun aku tuh kepingin itu cuma sekedar hidup seperti orang biasanya gitu loh normal gitu nggak perlu kaya nggak perlu gini gitu nggak perlu yang penting itu hidup sederhana yang penting punya rumah gitu kemarin pulang habis pulang itu ya itu pun juga uang interminit itu aku masukkan ke rekeningnya suami gitu aku masukkan ke rekeningnya suami suami kan sebelumnya tuh kan dia bilang ma ini ada apa aku mau ambil mobil mau kerja krep gitu iya nggak apa-apa gitu akhirnya dia tuh ngambil uang DP-nya tuh 30 juta buat beli mobil iyalah nggak apa-apa selama satu tahun tuh aku udah ngangsur jadi aku tuh mikir sendiri mikir-mikir rumah mikir ngangsuran mobil belum kehidupan dia belum orang tua saya gitu sedangkan mertua sama saya tuh nggak baik-baik saja gitu nggak baik-baik saja oke abis itu aku pulang aku pulang di rumah itu aku baru 15 hari gitu aku bikin ATM sendiri gitu rencananya nanti biar ruangnya itu ada yang separuh ini biar nggak digunakan gitu loh jenis eh aku pulang itu aku cek rekeningnya dia itu uang itu cuma ada 200 ribu jadi yang aku total itu yang ada di rekening itu ada 60 juta itu nggak ada oke terus aku tuh bilang kok kamu kayak kok gimana ya mbak Yunya kok teka sama istrimu sendiri kan tau sendiri istrimu itu di negara orang itu nggak enak ya itu sudah berkorban sama dia gimana biar dia itu bisa dipandang oke kamu minta mobil nggak apa-apa apa ucunya sayang disakiti saya mbak Yunya sebentar kamu tahu kan setiap telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di Youtube sama di Facebook dia tahu oke oke jadi apa yang kamu katakan ini adalah benar jadi karena banyak orang yang bilang bahwa ini hanya kata hati istri saya tahu tapi kan kadang-kadang suami membela diri karena kurang kasih sayang atau seperti apa menurutmu seperti apa ya gini maksudku ikut maksud saya itu gini Jay kan saya kita kan dari dulu udah tahu sama dari kehilangan anak dari kita itu nggak bisa nggak punya apa jangan kan 100 ribu pinjam itu aja kita nggak dapet loh Jay apa habis itu saya belak-belain saya itu pergi luar negeri ngumpulin sedikit-sedikit dia mau minta gini nggak apa-apa dia minta itu juga nggak apa-apa kalau disini tuh saya cuma 2 tahun Jay saya itu cuma makan min telur min telur min telur jalan libur tapi kenapa ujung-ujungnya saya yang dia tuh dari awal kok nggak jujur saya tuh nggak masalah kalau dia itu jujur dari awal tapi ujung-ujungnya dia tuh nggak jujur muak gitu loh kenapa gitu saya juga sakit hati cuma saya tuh nggak bisa ngomong sama japa ke orang tua orang tua juga malah pikiran saya juga nggak mau nambahin beban gitu loh Jay paham 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 oke jadi saat kamu bertanya sama suamimu apa jawaban suamimu sayang ya dia minta maaf gitu kan ya iya mah aku salah aku hilaf maaf gitu kan kemarin saya tuh sudah kayak udah lah kita bisa aja gitu kan tapi saya itu dalam mandi kecil saya tuh gini Jay saya itu nggak mau ngotak hati laki-laki atau gimana gitu aku tuh cukup sekali niga yaudah gitu saya itu juga mau maafin saya itu juga berlaku sama ini karena saya itu dari awal itu udah dari nol Jay daripada dari kita kehilangan anak dari kita kayak gitu susah makan aja nggak bisa gitu habis itu aku tuh bukan tipe orang yang harus cepet oke lah kita bisa ya aku tuh mau cari laki-laki enggak Jay aku tuh pengennya tuh nikah sekali seumur hidup gitu dia tuh juga minta maaf tapi setelah saya maafin gitu kan dia sekarang kan jauh di Kalimantan gitu habis itu dia tuh udah aku kasih kesempatan kan Jay gitu loh tapi tuh sekarang malah jarang WA jarang telepon habis itu kalau aku nggak telepon dia juga nggak telepon gitu aku tahu mungkin dia malu sama saya tapi saya sebagai orang istri itu kan juga perlu diperhatikan juga tahu perasaannya itu gimana Jay gitu jadi maksud kamu adalah uangmu habis nggak apa-apa saya mau tanyakan sama Mbak Yuni itu gimana saya harus gimana gitu oke jadi maksud kamu adalah uang habis nggak apa-apa tapi tolong perhatikan saya juga gitu loh saya di sini tuh susah gitu maksud sama Mbak Yuni seperti itu kan iya mungkin kalau dia dari awal jujur saya nggak apa-apa ya ada saya rasa sakitnya itu nggak ada lah orang saya kita di sini juga cari uang juga susah yang di rumah gampang sekali itu itu menghabiskan gitu loh terus uangnya habis itu buat apa sayang? kenapa Jay? uangnya habis itu buat apa kata suamimu? ya katanya itu dia itu kan ikut-ikut temen nih gitu loh nggak tahu mungkin dia judi apa gimana saya itu juga nggak tahu gitu yang saya tahu itu dia itu dari setiap saya tanya itu uangnya ada kaya? menurut ada gini-gini padahal itu udah nggak ada gitu habis setelah itu temen-temennya itu banyak yang cerita kemarin itu waktu kamu mau pulang dia itu sibuk cari pinjaman biar dia itu nggak ketahuan kalau uangnya itu habis gitu oh oke berarti kan sebenarnya dia tahu kak menghabiskan uangmu makanya dia bingung sendiri seperti itu kak? iya gitu ya dia itu yaudah mau minta maaf ya nanti maaf tak kerja ini aku kalau kak nggak bisa kembalikan uangmu aku nggak bakalan pulang katanya itu gitu Jay kemarin itu di rumah ya setelah itu kan aku nunggu visa aku kan turun loh jadi aku satu bulan setengah sebelum terbang itu aku ya ditinggal Jay ya kaya gimana ya Jay ya aku kaya di rumah itu sendiri aku kan jauh sama orang tuaku aku juga nggak mau berbadi aku juga nggak pernah cerita sama orang tuaku aku cuma cerita sama kakakku kakakku pun aku bilangnya jangan ngapain bila aku tidak mau gitu fungsinya nggak iya jadi sampe sama terbebani dengan keadaan ini gitu iya aku tuh kadang itu juga nggak papa lah kadang aku enjoy lah nggak papa lah aku ikhlas aja gitu tapi kadang itu ya tahu sendiri Jay kalau ada tiba-tiba itu kayak rasanya itu sakit gitu Jay di hatiku itu sakit bikin habis bikin ngomong sama siapa gitu iya sebenernya sampe terlalu harapannya terlalu tinggi sama dia bener nggak sampe punya iya punya harapan terlalu tinggi sama suamimu jadi saat suami melakukan kesalahan kamu merasakan sakitnya parah sekali nah ini kalau harapan sama manusia kan kayak gitu Mbak bener nggak ya apakah salah ya nggak salah tuh itu suamimu Mbak harapan penuh pada suami itu nggak salah cuman salahnya kan kamu punya harapan terlalu tinggi jadi kamu percaya 100% pada suamimu bener nggak bener jadi sakitnya kan munting banget Mbak pedih banget Mbak iya memang Jay sakit tapi kak apakah mempercayai suami itu salah nggak salah Mbak mempercayai suami itu tidak salah yang salah itu kamu mempercayainya 100% itu yang salah jadi ya sudah lah sudah terjadi dan sampe sendiri kan sudah bilang sudah memaafkannya berarti sampe tidak memaafkannya secara lahir batin sampe cuma ngomong aja memaafkan tapi sebenarnya sampe nggak memaafkan kok bisa mis dari emosinya sampe itu kelihatan sekali sampe nggak ikhlas dari emosinya sampe sampe terlihat sekali dendam kenapa kenapa aku itu sudah baik sama kamu kenapa kamu itu tidak baik sama saya bener nggak iya bener ya itu berarti kan sampe tidak ikhlas jadi sampe itu baik sama dia mengharapkan imbalan agar dia baik sekali baik kembali ke masamayan padahal di dunia ini kan kita tidak bisa mengharapkan orang lain baik sama kita kita harus baik sama diri kita sendiri mas sayang bener nggak itu palsu kalau ada orang baik sama kita itu palsu sayang jadi harap kamu terlalu tinggi sama dia bahwa dia itu baik-baik saja bahwa dia itu mengerti kamu salah sayang ingat status saya di Facebook jangan pernah mengharapkan orang lain untuk mengerti kamu mengerti dirimu sendiri apakah suamimu salah iya nggak salah dong dia dipercaya dikasih uang dia pikir istriku yang bekerja apa salahnya aku habiskan iya kedepannya seperti apa sayang pegang sendiri uangmu iya cek kemarin aku udah buka pangu sendiri kan sekarang udah udah taruh di pangu sendiri gitu udah udah nggak ya mungkin ya ya pelan-pelan lah gitu jadi ya gimana aja ya sakit pasti ada sayang sakit pasti ada iya gitu loh sakit gitu cuman gimana lagi kalau kalau kita pikirkan itu nggak bakalan kembali uangnya gitu karena apa udah dihabiskan juga nggak bakalan lah kembali lagi gitu cuman kan aku pikirnya tuh dulu tuh gini loh orang kita tuh dari awal sudah susah gitu berdua susah tau lah dia itu gimana susahnya istrinya aku juga tau gimana susahnya suamiku tapi kok tidak gitu loh sama istrinya sendiri kayak gitu itu suami istri tega saya ya bener bis lah gitu bener bis salah terlalu percaya betul terlalu percaya pada suami gitu yang ujungnya itu ya kayak gitu makanya aku ngomong gini juga buat temen-temen itu biar ya untuk malah malah jangan terlalu percaya dengan namanya suami gitu karena dia juga manusia sakit dan juga manusia karena manusia kadang juga love gitu loh betul jadi karena itulah karena kepercayaanmu terlalu penuh sayang kepercayaanmu terlalu tinggi jadi sakitnya tuh ampaknya itu terlalu kuat deh kamu seandainya waktu itu kamu tidak percaya sama dia mungkin lebih ringan ngerti nggak jadi itu dampak dari kepercayaan yang terlalu penuh inget tidak ada siapapun yang bisa menyakiti kita kecuali orang terdekat kita bener nggak bentar kalau sekarang kamu baca komentar netizen mau ngomong apa kamu mungkin sakit hati sebentar tapi kalau suamimu ibumu bapakmu anakmu adekmu kepona kamu yang ngomong kamu pasti sakitnya lebih parah iya bentar ngomong karena apa tidak ada musuh dari luar kalau tidak ada musuh dari dalam artinya adalah musuh di luar itu nggak ada apa-apanya yang mau musuh paling hebat itu yang di sekitar kita itu loh ngerti ngerti nggak usah dipikir sebenarnya ini adalah cara Tuhan menegur kamu sebenarnya bagus ini untung untung mbak sing kuasa ditegur untuk rong tahun lalu saat kamu 10 tahun baru ditegur apa nggak mau dari iya bener jahe memang saya juga pikirnya kayak gitu mungkin 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 kalau tiba-tiba aku di terminit gitu mungkin dia jalannya sebetul jadi aku tuh tau gimana kelakuan suamiku gitu seandainya aku pas itu nggak di terminit aku masih lanjut mungkin 6 tahun apa yuk mungkin yang habis itu bukan cuman segitu gitu malah lebih betul itulah yang dinamakan rasa syukur yuk untung aku di terminit iya bener iya jahe makanya apapun kalau kita hitung untung itu kita akan untung dong tapi apapun kalau kamu hitung rugi itu rugi jadi saya selalu mengajarkan buat kalian tetap merasa untung di saat kerugian itu ada untung iya bener yuk untung sampai di terminit lega di terminit kan nggak boleh enggak enggak iya aku tidak mikirnya waktu itu juga gitu ya kok aku nggak tahu kok ngerasa aku tiba-tiba gini loh je aku tuh besoknya tuh satu minggu sebelum di terminit aku tuh aku ingin paket ke rumah jadi barang-barangku tuh aku paket semua je tinggal di rumah tuh cuman satu koper gitu terus besoknya tuh aku pikiran gini yuk aku kok tiba-tiba kangen ibu ya aku kok pingin pulang besoknya tuh aku langsung di terminit gitu loh hari minggunya itu aku juga ya pas itu juga nggak kaget gitu loh nggak kaget juga nggak apa gitu interminit ya wish interminit lo nggak apa-apa lalu pulang ya pulang lo gitu jadi aku tuh tuh kayak nggak ada rasa takut kayak anak-anak aku di terminit gini-gini aku santai aja biasa gitu terus aku pulang ya itu kejadian di rumah di rumah satu bulan setengah kan aku udah dapet majikan dari sini jadi aku di terminit itu lima hari setelah aku di terminit itu Alhamdulillah itu kok aku langsung dapet majikan cah jadi aku pulang itu udah ada majikan tinggal nunggu visa di Indo gitu loh nah satu bulan setengah itu ya itu gitu loh jadi aku tahunya ya di rumah kayak gitu terus akhirnya ya ya mau gimana lagi dengan perasaan aku sakit aku ya juga harus mau nggak mau aku kembali ke Hong Kong gitu tapi aku tuh bersyukurnya tuh gini ya kok untung ya aku di terminit gitu loh ya bukan senengnya aku di terminit ini gak ada ya orang yang di terminit itu seneng gitu loh sebab untung aku juga dia aku di terminit tapi aku kembali ke Amerika waktu cepet gitu oh enggak mau saya oh enggak saya oh enggak saya saya kan saya halo ayah aku mengatang di Pelot oh enggak saya nggak kalau enggak saya aku ngomong apakah dia enggak saya enggak saya terus terus ya pokoknya itu aku jalan gue tuh dipermudah aja, di intermini pulang ya pulang kembali ke sini juga gak lama di rumah aku cuma 3 minggu, 3 minggu visa turun, jadi ya alhamdulillah lah aku mikirnya itu mungkin ya Allah itu masih sayang kak aku jadi aplikasi tepuran dikasih penghargaan ini loh asalnya suamimu gitu ya wes gak apa-apa dinikmatin ini adalah suatu proses dimana Tuhan mengizinkan kamu itu terjadi dan kamu juga ditegur sama Tuhan agar Tuhan memperingatkan kamu, kamu bisa tahu bahwa semuanya tidak boleh 100% dan jangan lupa saat uangmu dipegang sendiri ya ibu eh ya diciprati maksudnya biar bu Juni 100% ibu orang yang ini jatuh cinta terlalu terus keluarga dilupakan ya seperti ini, ngerti gak sayang? iya cik mas ya jadi syarat utama adalah saya percaya dengan bahwa doa ibu sepanjang jalan walaupun saya tahu tidak semua ibu baik tapi saya tetap percaya hati nurani ibu itu tetap mencintai kita jadi sisi kan sedikit rezeki juga buat ibu karena doa ibu itu segalanya iya? iya cik mas sih Haji ibu iya saya iya saya sudah plong? alhamdulillah iya iya kemarin itu hari itu aku nangis terus kalau sejam malam itu mau cerita ke siapa habis itu coba sih ini emang cik aku kan keluar coba sih aku pengen telepon Miss Juni kalau ya kak jalan bilang kalau enggak ya mungkin sibuk gitu kita kan ya tahu sendiri antri kan itu terima kasih loh cik bener iya cik pertanyaan saya ini suami pertama kamu? iya cik iya good syukur alhamdulillah sebenar saya lebih memuja dan menguji seseorang yang penuh kesetiaan, jadi saya tuh bangga saat kamu tidak berpaling di mano yang lain itu karena beda ya mbak ya kadang-kadang kita dikhianati, akhirnya kita balas dendam dengan mencari mano umprit-umprit yang lain, jadi dengan seperti ini saya sebenarnya bangga, karena saya punya prinsip bahwa wanita itu lebih berharga saat bersama satu orang, itu menurut pendapat saya, jadi masa lalu adalah masa lalu, kedepannya adalah untuk mencoba yang terbaik, jadi saya merasa bangga dengan apa yang saya katakan dan satu hal Tuhan menegurmu saat ini dengan cara yang sangat indah sekali, jadi aku selalu berdoa agar kamu diberikan kekuatan dan suamimu mengerti bahwa pekerjaamu di Hongkong itu tidak mudah, dan aku berharap dan berdoa agar suamimu bisa mendengarkan curahan hatimu dia tidak pernah menyalahkannya, tapi kasihlah sedikit waktu untuk mencintai, kasihlah sedikit waktu untuk menyayangin, seperti itu kan iya, Cie, maksudnya itu aku sudah kasih kesempatan kamu jadi, aku tidak minta muluk-muluk Cie, cuma mintanya itu yaudahlah, kita itu berubahlah menjadi yang lebih baik maksudnya itu, jangan kayak yang kemarin malah sekarang itu, dia makin buruk jarang hubungi, ya aku tahu mungkin dia malu, mungkin malu karma dia juga tapi gini loh Mbak, soalnya gini kamu itu mencoba mengikat dia laki-laki itu paling suka diikat, diatur diikat dan diatur, itu laki-laki tidak suka, anak saya itu dulu punya pacar di Taiwan jadi, wanita ini coba mengikat dan mengatur dia lama-lama lepas, sayang jadi, Dinta ini sakarpe lah dia menghubungi, yaudah gak apa, kayak dilepas gitu loh Mbak jadi, kamu terus menerja kenapa kamu gak balas SMS-ku jadi, dia tertekan siapa tahu dia lagi ngopi sama temen yang ngobrol, kamu telepon-telepon SMS gak dibalas, ngamuk loh Mbak jadi, dia gak punya muka ngerti? jadi, kasih kesempatan dia untuk menjadi dirinya sendiri sesaat dan, kalau memang itu punyamu dia akan kembali padamu kalau memang bukan punyamu dia akan pergi seberat apapun kamu menghalang-halangi dia pergi dia akan tetap pergi, sayang iya, benar kan jadi, aku selalu berdoa agar kamu tetap dikuatkan dan kamu selalu memberikan yang terbaik dalam hidupmu dan, jangan pernah berpikir yang aneh-aneh karena saya yakin dan percaya kekuatan dari kamu itu melebihi segalanya kamu asalnya wongsoro kamu tetap berusaha dan berdoa pasti kamu bisa, sayang ya oke, sukses selalu buat kamu jangan mikir yang aneh-aneh, sayang oke oke iya, sayang oke, bapak walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke, terima kasih Tuhan jika waktu saya bisa dipakai orang lain terima kasih Tuhan jika suara saya bisa menenangkan orang lain terima kasih Tuhan jika kata-kata saya bisa dipakai oleh orang lain terima kasih Tuhan karena bagi saya adalah hidup ini sangat indah saat saya bisa dimanfaatkan oleh orang lain saat hidup saya bermanfaat bagi orang lain karena siapa sih saya ini dibandingkan dengan orang-orang ternama di luar sana saya ini cuma manunja biasa ibu rumah tangga yang ada kerjaan kerjanya ngonten dan dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati